Ya halo semuanya guys, kembali lagi sama gue ya di aku tolol Ya banyak yang bilang iya dong emang lu tolol, iya gapapa Santu ya aja, gak ada yang bilang gue pinter juga Tapi hari ini gue kembali lagi setelah lama ya Karena memang banyak kejadian-kejadian belakangan ini ya Terkait dengan masa-masa sulit ini ya Jadi gue agak kesulitan juga untuk nyari waktu syuting Tapi gue sudah bisa kembali lagi ya kan Dan gue akan kembali lagi dengan salah satu sejarah yang menurut gue cukup menarik gitu Di daerah Nepal Kalau ada beberapa yang komen tuh bilang bahwa gue kangen aku tolol itu Dengan kata-kata mari kita terbang kesini Nah sekarang kita akan terbang ke Nepal Atau lebih tepatnya Kathmandu Sebagai ibu kota atau capital city dari Nepal Dan disitu adalah sebuah desa yang bisa dibilang menjadi Kidney Valley Atau sebuah bukit ginjal Kenapa bukit ginjal? Karena lawakan-lawakan atau komedi-komedi anak muda Nusantara khususnya di ibu kota Yang kalau mau beli iPhone baru itu pasti bilang Udah lah gue jual ginjal lah ya gitu ya Atau ngegaden ginjal gue dulu gitu ya Nah itu bener-bener terjadi disini dan memang Bahkan menjadi sebuah budaya undergroundnya si Kidney Valley ini Dan gimana sejarahnya? Gimana ceritanya? Mari kita mulai aku tolol kali ini Inilah dia Kidney Valley Dan mari kita mulai Tapi sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe dulu pastinya ya Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Atrivalusantosa Gue di Twitter, ada di Instagram Let's begin this history guys Oke jadi kita akan terbang ke Nepal Katmandu ini ke Kidney Valley Atau Bukit Ginjal Namanya udah serem kan? Bukit Ginjal Berada di memang di sebuah daerah pedesaan bernama Hokse Jadi berada di bagian timurnya Katmandu Jadi bisa dibilang di Ya di sekeliling-sekeliling Katmandu lah Ada bukit-bukit Nah itu dia Dan memang Katmandu sendiri adalah ibu kotanya Nepal Kalau orang biasa ke Everest segala macem Nah ini juga pasti Dan kalau misalnya Hippie Trail Ya juga Katmandu juga jadi salah satu Tujuan destinasi pada saat itu Nah rumah mereka yang masih ada disana itu Memang bisa dibilang terbelakang gitu Secara peradaban, secara penghasilan Juga memang semuanya terbelakang Sehingga rumah-rumah disana juga masih sangat-sangat sederhana sekali Dan bisa dibilang yang paling mewah Ya rumah-rumah yang mungkin pakai batu-batu dari tanah liat gitu Jadi gaji mereka pun juga sangat-sangat rendah Makanya rumah-rumahnya juga nggak bagus-bagus banget Karena gajinya itu secara mengagetkan buat gue Dari artikel yang gue baca Itu kurang dari 2 USD setiap harinya Dari hasil bertani di lahan-lahan kecil Yang biasanya lahan tersebut juga punya orang Jadi 2 dolar mungkin sekitar 30 ribuan 30 ribuan ya Itu kalau di Jakarta buat minum kopi baru dapet cangkir Belum ada kopinya itu Nah yang menarik di desa ini memang bukan soal rumah Atau penghasilan mereka yang terbawa Karena kalau ngomongin penghasilan murah Atau kecil sekali Banyak banget desa-desa yang lain justru yang mungkin lebih kecil dari ini Tapi yang menarik justru bagaimana statistiknya mengatakan Bahwa dari 75 kartu keluarga di daerah ini Atau di daerah perdesan Hokse ini Setidaknya 1 anggota keluarganya Dari 75 itu pasti udah jual ginjal mereka Jadi dari 75 kartu keluarga Ya setidak-setidaknya ada 75 orang lah Yang pasti sudah menjual ginjalnya Ini juga menyebabkan nama Hokse atau desa Hokse ini Akhirnya jadi lebih dikenal dengan yang namanya Kinnis Valley atau Bukit Ginjal Karena sejak 90-an Mulai banyak orang-orang disini yang menjual ginjal mereka Untuk berbagai kebutuhan Dan keinginan Semua berawal dari beberapa orang dari India Yang datang ke wilayah ini Untuk nyari orang-orang buat ngasih atau mendonorkan ginjal mereka Atas dasar kebutuhan ginjal di India Mulai dari orang-orang yang sakit Orang-orang kaya yang butuh transplantasi Atau ya donor ginjal Nah mereka jadinya kepedesan-pedesan Salah satu desanya adalah si Hokse ini Memang secara statistik Ginjal ini menjadi organ peringkat 1 Yang paling dibutuhkan Kalau lo bisa search di Google Itu gampang banget keluarnya Bahwa ginjal memang adalah Peringkat 1 dari sebuah organ yang dibutuhkan Bahkan nunggunya itu bisa 7 kali lebih lama Dibanding nunggu donor buat hati dan lain-lain Bahkan di Amerika pada tahun 2019 Gue baca itu ada sekitar 100 ribu pasien Yang nunggu buat donoran ginjal Udah waiting list segitu banyaknya 100 ribu men Nah balik-balik lagi ke orang-orang dari India Yang nyari donor kepedesaan Di India sendiri itu memang membutuhkan Banyak sekali donor ginjal Bahkan ada kebutuhan sekitar 150 sampai 200 ribu ginjal Itu ada laptop yang nyala ya Gak apa-apa ya Sedangkan setiap tahunnya Hanya terjadi 8 ribu transplantasi ginjal Atau donor ginjal yang dalam angka Gak nyampe 10% Dari kebutuhan di India Jadi lo bisa tau bahwa kebutuhannya Sangat-sangat banyak Tapi supply-nya sangat-sangat Sangat sedikit Nah sehingga kebutuhan yang banyak ini Itu membuat sebuah peluang Bagi para makelar atau middlemen Dari India yang memang mulai berkelana Kepedalaman terutama desa Hokse ini Dan bisa dibilang memang akhirnya keluar dari India Karena di India juga kayaknya udah habis-habis juga Jadi mereka coba pergi ke tempat lain Ke daerah yang lebih deket Yaitu di Nepal Untuk mencari orang-orang yang Mungkin mau donorin ginjalnya Tentunya dengan cara-cara yang Tidak biasa Nah jadi prosesnya nih Bagaimana gitu kan Pasti lo tanya gimana caranya Orang-orang itu bisa jual ginjal Sedangkan itu kan di desa Gak mungkin bisa lo copot tuh ginjal Kan bukan kayak chargeran HP gitu ya Jadi gak mungkin bisa langsung dicopot Jadi prosesnya adalah Makelarnya yang dimana disebut sebagai middleman ini Itu dia akan datang ke daerah Hokse Dengan berbagai rayuan kepada beberapa orang Soal seberapa banyak uang yang mereka bisa dapetin Dengan cara menjual ginjal mereka Nah bahkan ini makelar ngebohongin orang-orang Hokse Yang bisa dibilang kurang secara pendidikan Soal ilmu pengetahuan Internet pun belum menjamah Jadi masih kecil banget gitu ya Dengan mengatakan atau statement Bahwa ginjal mereka ini Walaupun sudah didonorkan Ini bisa kembali lagi numbuh Jadi yang tadinya ginjalnya diambil tinggal satu Tenang aja karena ginjal lo bisa numbuh lagi Dan balik lagi ke dua Jadi santai aja Nggak usah panik Bahkan cara lain dari para makelar ini Untuk dapetin ginjal Itu dengan cara-cara yang memang jauh lebih gelap Dari hanya sekedar rayuan bohong Seperti ginjal bisa numbuh lagi Dimana seperti mereka bisa menculik orang Bahkan Ada yang dibilang sakit juga Dan butuh operasi Dan ternyata pas di operasi Itu ternyata yang diambil adalah ginjalnya Padahal orangnya nggak kenapa-kenapa gitu Jadi orangnya dibilang sakit Ya pura-pura bayi aja gitu Yaudah gue operasiin lo gitu Ternyata ginjalnya diambil Di meja operasi Bahkan di mi-mi-mi nih Bahwa memang dengan jual ginjal Lo bisa beli tanah di desa lo Dan lo bisa hidup dengan nyaman Kira-kira itulah rayon-rayon Dan cara-cara gelap Yang makelar-makelar ini lakukan Tapi ternyata secara ironi Para pendonor yang sadar maupun tidak sadar ini Sebenernya nggak ngedapetin bayaran yang layak Oke lah misalnya Misalnya ini nggak paham Misalnya lo jual ginjal Terus lo dapet 200-400 juta Ya oke fine lah Apalagi untuk orang pedesaan Lo mungkin bisa bangun mal Mungkin di dalam desa lo gitu kan It's okay Kayaknya kalau untuk mengorbankan ginjal lo Lalu lo dapet 400 juta Dan memang lo udah Apa udah habis akal aja Tuh dapetin duit Yaudah gitu Setidaknya Ginjal lo ditukar duit yang cukup banyak gitu Tapi sayangnya disini nggak seperti itu Karena para pendonor ini Kebanyakan tidak mendapatkan bayaran yang Layak bahkan Sangat-sangat tidak layak bayarannya Karena dengan harga pasaran tertinggi itu Hampir setinggi 6.500 pounds sterling Yang banyak banget itu sebenernya Hampir 1M Sang pendonor ini Hanya mendapatkan sekitar 160-1000 dolar kurang Paling Jadi cuman paling banyak Ya dapetin 15 juta doang Gitu Kalau itungannya pounds Mungkin sekitar 18 jutaan Itu dengan ginjal lo hilang Bahkan lebih ironinya lagi Orang-orang pedesan di daerah Okse ini Ada yang seringkali Menjual anggota keluarga mereka Untuk ginjalnya bisa dijual Karena dia nggak mau jual ginjal sendiri Yaudah dia jual aja Ginjal keluarganya Gitu Dan ya Diambil sama duitnya Sama keluarganya Gitu Karena ada sebuah kasus Dari namanya Kenam Tamang Pada tahun 2002 Dimana dirinya itu dibawa Dan diyakini oleh menantunya Untuk bisa ngedapetin duit banyak Lewat jual ginjal Yang katanya juga bisa numbuh lagi Itu Nah mereka berdua jalan tuh Dari Okse sampai beberapa hari Masuk ke berbatasan India Karena biasanya operasinya itu Dilakukan di India Jadi yang setuju Itu akan dibawa ke India Untuk operasi Nah setelah sampai di India Si bapak ini Dikenalin tuh Sama menantunya Ke beberapa orang India Di sana Lalu beberapa hari kemudian Dia langsung dibawa Ke meja operasi Dan orang-orang India ini Bilang bahwa Dia bakal diambil ginjalnya Dan lo bakal dapetin duit Banyak banget Dan ginjal lo bakal Numbuh lagi kok Jadi lo santai aja Dan kayaknya Di masa mendatang Juga tidak akan ada Masalah kesehatan Di dalam tubuh lo Karena ginjal lo Akan numbuh lagi Sedangkan setelah Diambil ginjalnya Duit yang dikasih itu Gak nyampe 500 dolar Dan malah abis Untuk jalan balik Ke daerahnya dia Dan tentunya Untuk ngobatin Gejala-gejala Dari penyakit Yang ditimbulkan Dari hanya Satu ginjal yang dia punya Jadi ujung-ujungnya Duit yang dipakai itu Ya Atau yang dikasih itu Ya dipakai untuk Berobat Atau jalan balik Dari India Gitu Kira-kira itu sedih banget kan Lalu ada juga tuh Kasus dari Ganesh Bahadur Damai namanya Umurnya 40 tahun Yang tiba-tiba Dibikin mabok Di sebuah tempat Dan tiba-tiba Dia bangun di ruangan Sama orang-orang Yang gak dikenal Lalu saat dia Mabok itu Dia disuntikin Yang akhirnya bikin dia Pingsan selama 24 jam kira-kira Yang pas dia bangun Dari efek obat tersebut Dia udah Ada di meja operasi Dan dia sadar Bahwa ginjalnya Udah diambil Karena ini menjadi Sebuah kasus Yang seringkali terjadi Dan kayaknya Kalo dia tiba-tiba bangun Dan meja operasi Dia udah pasti feeling Bahwa ginjal udah diambil Karena ada jahitan Di perutnya Dia bahkan pulang Itu tanpa dikasih duit Baru tuh Setelah dia pulang Tanpa dikasih duit Gitu ya Jadi buang ongkos Dengan keadaan ginjal Tinggal satu Itu 3 bulannya lagi Itu baru Seseorang tuh Mendatangi dia Dan ngasih dia Sekitar 150 dolar Atau sekitar 2,5 jutaan Yang dipake Akhirnya sama si Ganesh Untuk beli sepetak tanah Yang ternyata Sekarang jadi sakit-sakitan Dan gak bisa check up Karena udah gak ada duit Dan kalo lu jual tanah disana Juga tanahnya gak ada yang beli Karena juga gak ada yang punya duit Buat beli tanah Gitu Bahkan lebih gilanya lagi Kadang orang-orang yang udah Kehilangan ginjal disini Dan menjual ginjalnya Itu kadang Memang malah menjadi Makelarnya lagi Gitu Karena merasa Bisa dapetin duit dari sana Jadi kan sangat-sangat ironi ya Dimana ginjal lu udah diambil Atau keluarga lu Ginjalnya udah diambil Diculik Bahkan Nah orang-orang inilah yang justru Akhirnya mencoba menjadi Makelar ginjal ini Untuk mendapatkan uang Karena menurut mereka Jadi makelar Uangnya jauh lebih banyak Nah sehingga menimbulkan Dominos effect Ke society Dari desa hoaxe ini Bahkan Ada sebuah cerita Soal pemuda Menjual ginjalnya Sekitar 1000 USD Untuk buat rekaman musik Dan ingin jadi musisi Dan ingin terkenal Tapi ternyata ditipu Dan malah gak pernah Dikasih duit Sama makelarnya Tapi malah akhirnya sekarang Kondisinya jadi lumpuh Dan malah gak bisa Bikin musik sama sekali Walaupun dia bikin sebuah lagu Yang akhirnya menceritakan Sebuah ironinya Dimana dia ditipu Karena ngejual ginjal Dan gak dapetin apa-apa Dan akhirnya sekarang jadi lumpuh Ya walaupun memang Sekarang belakangan ini Kalau lu nanya solusinya apa Memang pemerintah Sudah mulai melarang Perdagangan organ gelap ini Dan mengejar Para makelar organ ini Pada tahun 2007 Sebenernya Dan menangkap banyak orang yang Akhirnya cukup Mempersulit orang-orang hoaxe ini Untuk menjual ginjal mereka Karena middle mannya Banyak yang ditangkep-tangkepin Bahkan pemerintah juga menawarkan Uang 2.000 USD Untuk ginjal yang dijadikan Sebuah peraturan resmi Jika ingin menawarkan organ Atau ingin mendonorkan organ Ya pemerintah akan ngasih lu 2.000 USD Yang tentunya menjadi sebuah hal Yang bisa dibilang Reward lah Supaya gak nyari-nyari middle man lagi Atau makalar gelap Dan bisa dibilang Kempen ini juga menjadi kempen Yang mesosialisasikan Seberapa bahayanya Lu mendonorkan ginjal lu Dan hidup dengan ginjal Hanya satu Dan dimana lu setiap hari Juga kerjanya adalah bertani Dan segala macem Setidaknya stamina lu Gak akan bisa dipompa Melalui satu ginjal doang Gitu kan Karena kan kalo ginjal gak ada tuh Kerjanya juga gak bisa capek-capek banget Gitu kan Tapi tentunya dengan pertimbangan kesehatan Dan sebagainya Karena banyak orang hoaxe Yang berakhir lumpuh Dan sebagainya Karena akhirnya Banyak pendonorkan gelap ini Yang gak bisa Ngerawat dirinya Dan check up juga Serta beli obat Yang ngebuat dirinya sendiri Gitu ya Inilah yang akhirnya Memang ngebuat Banyak sekali orang-orang Jadi semakin Tersesat gitu Disana Tapi sayangnya Peraturan pemerintah Soal hal itu Hampir gak berarti Karena saat banyak orang Yang sudah mulai Tersosialisasi Dengan Bahayanya donor gelap ginjal Gitu kan Jadi Gelap mata Sebenernya Walaupun dia udah tau tuh Sebenernya donor ginjal tuh bahaya Tapi akhirnya semua itu Juga hilang gitu Dari otak mereka Saat terjadinya gempa besar Yang menerpa Nepal itu Pada tahun 2015 Yang Akhirnya membuat Angka donor gelap ini Kembali naik lagi Karena orang butuh Duit lagi Buat yang namanya Ngebangun Rumahnya sendiri Jadi sebuah ironi banget Di saat mereka itu Udah banyak-banyak Yang ngejual ginjal mereka Untuk bangun rumah Beli tanah Dan udah disosialisasi juga Bahaya Yaudah banyak yang ngelakuin Tapi ternyata Alam berkata lain Mereka diberikan gempa Dan rumah-rumah Yang mereka bangun Dengan Jual ginjal mereka sendiri Akhirnya harus hancur lagi Dan akhirnya Keluarga yang lain Yang jual ginjal lagi Karena kalau lu Mau jual ginjal ke pemerintah Itu biasanya kan melalui Prosesnya cukup panjang Tapi kalau lu Jual ginjal melalui Makelar gelap Itu gampang banget Jualnya dan cepet banget Tapi tentunya dengan harga Yang jauh lebih rendah Yang lagi-lagi Kebutuhan Iya kan Sehingga memang Lebih dari 4.000 orang Yang tinggal disana Itu sekitar 300-500 orang lah Yang sekarang Data statistik terbaru Itu menjual ginjal Mereka di perdagangan gelap Jadi udah lebih dari 75 kakak Yang tadi awal Gue kasih tau Sebagai penelitian awalnya Tapi untuk sekarang Ada beberapa orang Yang akhirnya memang Mulai tergerak gitu ya Dan melakukan sosialisasi Secara personal Jadi bukan hanya Pemerintah doang Tapi banyak orang-orang Yang peduli Dan coba datang Ke kampung tersebut Untuk memberikan Sebuah pengetahuan Soal donor ginjal ini Dan akhirnya juga Mencoba memberikan uang Kepada mereka-mereka Yang mungkin berniat Untuk mendonorkan ginjal mereka Atau justru memberikan uang Juga kepada mereka-mereka Yang udah ngedonorkan ginjal Dan sekarang berakhir Dengan lumpuh Dan gak bisa ngapa-ngapain Dan hidup dengan Sangat-sangat Menderita Di kampungnya Tanpa uang Tanpa rumah Tanpa bisa beli makan Gitu ya Jadi hidupnya dengan Ngemis-nemis Dengan kondisi yang juga Sudah parah sekali Gitu ya Jadi memang Orang-orang yang baik Inilah yang akhirnya Ngasih-ngasih uang ke mereka Supaya mereka itu bisa Yang namanya Menghidupi Diri sendiri Gitu Yang mungkin bisa membantu Orang-orang di Hoaxe yang Mungkin masih berpikiran Ingin jual ginjal mereka Karena emang Gak ada jalan keluar Jadi satu-satu jalan Adalah diberikan uang Mungkin diberikan usaha Dicukupi kehidupannya Mungkin itu yang bisa Menghilangkan rasa Ingin ngejual ginjal Gitu ya So itulah dia sejarah Tentang Kidness Valley Yang kalau gue baca Memang segitu ironinya Gue coba search Statistiknya juga Dari tahun ke tahun Juga mengerikan Lu bisa bayangkan Dari awal gue bilang Cuma hanya 75 kepala Keluarga disana Sekitar 75 orang Mungkin Tapi sekarang sudah Nyampe Ratusan Orang Gitu Yang akhirnya Berkembang-berkembang Berkembang Dan ngejual ginjal mereka Tapi semoga suatu saat Kalau misalnya kita punya Duit cukup banyak Kita mungkin bisa Menyumbang kesana ya Tapi ngapain kita jojok kesana Orang Indonesia juga Masih banyak butuh duit ya Yaudah kita sumbang Ke negara kita dulu aja lah ya Tapi itu dia Kasusnya Ginnis Valley Semoga cerita ini bisa Memberikan kalian gambaran Betapa sulitnya Manusia-manusia Di luar sana Dan Harusnya kita semua Mencoba bersyukur Dengan apa yang kita punya sekarang Karena Apapun yang kita punya Setidaknya kita gak perlu Jual ginjal gitu ya Jadi kalau orang tua Lu juga gak kaya-kaya banget Tapi setidaknya bisa Nyokolahin lu Ngasih atap di atas kepala lu Setidaknya Bersyukur aja Karena di luar sana Ada orang yang Bahkan sampai jual ginjal Untuk punya rumah So stay safe guys Karena masa-masa lagi Tidak baik Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di aku tol selanjutnya Yang gue akan bahas Tentang lebih banyak hal lagi Sejarah-sejarah terjadi di dunia Semoga Menghibur Dan memberikan kalian pengetahuan Supaya kita Lebih sedikit pintar gitu ya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Follow gue di Atrivalusantosa Gue di Twitter Di Instagram See you On the next Aku tau lalu guys Bye-bye For a glimmer to arrive I know it will